Jitiansing dan Yun Yau sama-sama mengerutkan kening dan tampak serius. Nenek Long, haruskah kita mengejar mereka sekarang? Pegunungan Serigala Langit sangat dekat dengan Gunung Dunia Bawah Utara. Bahkan jika kita bergegas ke sana dengan kecepatan penuh, saya khawatir kita tidak akan berhasil. Keduanya khawatir tentang hal ini dan memikirkan cara mengatasi masalah ini. Nenek Long melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua tidak perlu ikut serta dalam masalah ini. Tetaplah di Gunung Luoshen dan berkultivasi. Pakar hantu sering muncul di perbatasan utara negara ilahi baru-baru ini. Ini sangat berbahaya. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko lagi. Pada saat Anda mencapai Pegunungan Skywolf, tengkorak darah akan dibawa kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara. Setan 10.000 kerangka itu adalah ahli alam kesengsaraan. Anda tidak akan dapat membantu meskipun Anda pergi. Ji Tian Xing dan Yun Yao terdiam dan tidak membantah perkataan Nenek Long. Bagaimanapun, apa yang dia katakan adalah kebenaran. Ji Tian Xing bertanya, Nenek Long, apa rencanamu? Nenek Long berkata dengan serius, saya sudah punya rencana. Saya akan mengirimkan beberapa utusan ilahi untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka akan menaiki kapal Heaven Fate dan bergegas ke Pegunungan Skywolf. Mereka seharusnya bisa menyelamatkan tengkorak darah sebelum ras hantu kembali ke Gunung Dunia Bawah Utara. Ji Tian Xing dan Yun Yao menganggup dan menyetujui rencananya. Setelah itu, Nenek Long memberikan beberapa nasihat kepada mereka berdua sebelum dia berbalik dan meninggalkan Aula untuk memberikan tugas. Ji Tian Xing dan Yun Yao berhenti sejenak sebelum meninggalkan Istana Bawah Tanah. Mereka kembali ke Cloudwater Palace dan memasuki ruang rahasia mereka sendiri untuk bercocok tanam sambil menunggu dengan sabar kabar Nenek Long. Ketika tengkorak darah diselamatkan dan dibawa kembali ke Gunung Luoshen, Ji Tian Xing masih harus memurnikan Aula Iblisnya. Selama beberapa hari berikutnya, Gunung Luoshen terasa damai. Ji Tian Xing telah berkultifasi dengan rajin di ruang rahasia untuk memperkuat fondasi Daobela diri dan terus meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, dia juga mengembangkan niat pedangnya dan bekerja keras untuk membuatnya lebih menonjol dan kuat. Setelah sembilan hari sembilan malam berkultifasi, kekuatannya meningkat lagi dan akan mencapai puncak alam jiwa esensi tingkat ke sembilan. Dia memiliki firasat kuat bahwa dia akan mampu menerobos ke alam kesengsaraan dalam dua hingga tiga bulan. Pada saat yang sama, Yun Yao juga berkultifasi dengan rajin di ruang rahasia, mencoba yang terbaik untuk menerobos ke tahap kesengsaraan. Meskipun dia telah menyempurnakan mutiara panjang umur ilahi dan kekuatannya telah meningkat satu tingkat, dia masih seorang dewa surgawi. Namun, kekuatan dan efek dari mutiara panjang umur ilahi jauh melampaui itu. Kekuatan surgawi keabadian yang tak terbatas tersembunyi di dalam tubuh dan jiwanya, secara halus mengubah dirinya dan membuatnya lebih kuat dari hari ke hari. Dia bahkan dapat menyimpulkan bahwa kekuatan mutiara ilahi umur panjang setidaknya dapat memungkinkannya untuk tumbuh ke alam kesengsaraan tingkat ke enam atau ketujuh sebelum kekuatannya melemah. Setelah sembilan hari sembilan malam pengasingan, kekuatannya meningkat lebih dari tiga kali lipat, memungkinkan dia berhasil mencapai puncak ranah jiwa esensi cakra wala ke sembilan. Saat ini, dia sudah berada di alam roh primordial yang sempurna. Jika dia mengambil langkah maju lagi, dia akan mampu menerobos ke alam crossing calamity dan melangkah ke alam yang lebih kuat. Namun, untuk menerobos ke alam kesengsaraan, dia harus memicu kesengsaraan surgawi dan berhasil melewatinya sekali. Dia tidak merasakan kapan kesengsaraan surgawi akan datang. Ini berarti ranah dan waktu kultifasinya belum tiba. Dia masih harus menunggu beberapa hari lagi. Setengah tahun yang lalu, dia telah membaca semua informasi mengenai crossing calamity rilem dan sangat akrab dengannya. Kekuatan seorang seniman bela diri melampaui alam roh primordial. Setelah berhasil melewati kesengsaraan surgawi, dia akan mencapai alam crossing calamity tingkat pertama. Setelah mencapai alam crossing calamity tingkat pertama, jika pertumbuhan seniman bela diri cukup cepat, dia akan memicu kesengsaraan surgawi kedua dalam 2 hingga 300 tahun. Jika pertumbuhan seniman bela diri sangat lambat, kekuatannya bahkan mungkin stagnan dan stagnan. Setelah seribu tahun, kesengsaraan surgawi kedua pasti akan datang. Setelah berhasil melewati kesengsaraan surgawi kedua, seseorang akan berhasil mencapai alam crossing calamity tingkat kedua dan menjadi lebih kuat. Mereka yang gagal melewati kesengsaraan surgawi pasti akan berubah menjadi abu dan binasa sepenuhnya. Dari alam crossing calamity tingkat pertama hingga alam crossing calamity tingkat ke-9, seorang seniman bela diri harus melalui 9 kesengsaraan surgawi dan melalui 9 cobaan untuk menjadi seorang marsial sage. Kekuatan 9 kesengsaraan surgawi akan semakin kuat setiap saat. Kesengsaraan surgawi ke-8 dan ke-9 sangat mengerikan dan bisa dikatakan bersifat destruktif. Sejak zaman kuno, ada banyak seniman bela diri yang bisa mencapai alam crossing calamity. Namun, hanya ada sedikit seniman bela diri yang berhasil melewati kesengsaraan surgawi ke-9 dan menerobos ke alam marsial sage. Orang dahulu mengatakan bahwa di bawah kesengsaraan surgawi, kurang dari 1 dari 10 seniman bela diri yang akan bertahan. Ini berarti bahwa lebih dari 90 persen seniman bela diri crossing calamity realm akan binasa di bawah kesengsaraan surgawi. Kurang dari 1 dari 10 seniman bela diri berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Yun Yao memahami informasi ini, jadi dia sedikit gugup dan ragu-ragu. Dia berharap kesengsaraan surgawi akan datang sesegera mungkin sehingga dia bisa menerobos ke alam crossing calamity. Namun, dia khawatir kesengsaraan surgawi akan datang terlalu dini dan dia tidak cukup siap. Jika saatnya tiba, dia akan terancam binasa. Pada pagi hari ke-10. Tidak ada matahari pagi di langit dan cuaca sedikit suram. Jitiansing dan Yun Yao mengakhiri pengasingan mereka dan keluar dari ruang rahasia. Keduanya kembali ke kamar dan saling bertanya tentang situasinya. Setelah mengetahui kekuatan satu sama lain meningkat, mereka berdua saling bersyukur. Jitiansing mengetahui bahwa Yun Yao telah mencapai puncak alam jiwa purba dan berkata sambil tersenyum, Yao Yao, aku tidak menyangka kamu akan mencapai puncak alam jiwa purba sebelum aku. Sepertinya kamu mungkin bisa melewatinya. Kesengsaraan surgawi di hadapanku. Kekuatan mutiara ilahi umur panjang sungguh luar biasa. Menurut perkiraan saya, ini dapat membantu Anda mencapai tingkat ke-7 atau ke-8 dari alam crossing kalamiti hanya dalam beberapa tahun. Yun Yao memegang tangannya dan berkata dengan tenang, mutiara ilahi umur panjang adalah benda ilahi. Kekuatannya secara alami luar biasa. Ada baiknya aku melewati kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Setidaknya aku bisa belajar darinya. Ketika Anda melewati kesengsaraan surgawi, Anda akan tahu bagaimana menghadapinya. Namun, kesengsaraan surgawi sangat dahsyat. Kurang dari 1 dari 10 yang akan bertahan. Saya tidak tahu berapa banyak kesengsaraan surgawi yang bisa saya lewati. Ji Tian Xing tersenyum dan menghiburnya. Jangan khawatir. Kamu adalah seorang jenius top yang langka di dunia dan kamu telah mewarisi warisan dao ilahi dari Dewi Yao Guang. Bahkan jika Anda tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi, dapatkah seorang petapa bela diri dilahirkan di benua Senwu? Bagaimanapun, aku sangat percaya padamu. Kamu akan baik-baik saja. Saya harap begitu. Yun Yao menganggup dan melanjutkan, Momo ngomong, hari ini adalah hari ke-10. Saya ingin tahu apakah utusan ilahi telah menyelesaikan misi mereka. Ayo kita cari Nenek Long dan tanyakan situasinya. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Oke. Setelah itu, mereka berdua meninggalkan Cloudwater Palace dan pergi mencari Nenek Long. Keduanya tiba di kediaman Nenek Long dan melihatnya di ruang kerja. Mereka langsung ke pokok permasalahan dan menanyakan situasinya. Nenek Long meletakkan barang-barang di tangannya dan berkata kepada mereka berdua dengan ekspresi puas, Kamu datang pada waktu yang tepat. Saya baru saja menerima pesan dari utusan ilahi duta di malam. Mereka akan segera kembali. Beberapa hari yang lalu, mereka bergegas ke pegunungan Celestial Wolf dan menemukan tengkorak darah dan 10.000 tengkorak iblis di perbatasan negara ilahi dan gunung dunia bawah utara. Ketiga utusan ilahi bekerja sama dan menggunakan segala cara mereka untuk membunuh 10.000 iblis tengkorak dan menyelamatkan tengkorak darah. Mereka telah membawa tengkorak darah kembali. Menghitung waktu, mereka akan tiba di Gunung Luoshen pada siang hari ini. Tianxing, tidak bisakah kamu menghilangkan aura iblis untuk tengkorak darah? 1732. 100.000 mil jauhnya dari Gunung Luoshen, terdapat dataran luas. Datarannya kaya akan sumber daya, dan pemandangannya menyenangkan. Itu adalah tempat paling cocok bagi manusia untuk tinggal dan bercocok tanam. Di tengah dataran, terdapat sebuah kota kuno yang telah bertahan selama seribu tahun. Itu disebut Kota Lanfeng. Ada jutaan manusia yang tinggal di kota. Kota ini sangat makmur dan hidup. Selain itu, terdapat puluhan desa dan kota yang tersebar di sekitar Kota Lanfeng. Totalnya ada ratusan ribu orang. Selama seribu tahun, Kota Lanfeng dan banyak desa serta kota kecil memiliki cuaca yang baik dan sangat damai. Masyarakat hidup dan bekerja dengan damai. Saat ini, matahari sudah tinggi di langit. Namun, tidak ada matahari di langit. Warnanya abu-abu dan ditutupi lapisan awan gelap. Di langit, ribuan kaki di atas tanah, ada aliran cahaya biru sedingin es yang melaju ke arah Gunung Luoshen. Dalam cahaya biru sedingin es, ada sebuah kapal terbang yang indah dan indah sepanjang 30 kaki. Ini adalah harta karun terbang yang digunakan oleh Gunung Luoshen. Itu disebut perahu nasib surga. Di dalam kapal terbang, seorang pria parubaya berjubah ungu sedang mengendalikan barisan dan mengemudikan kapal terbang. Di aula yang luas dan terang, ada peti mati kristal es yang panjangnya 15 kaki. Itu mengalir dengan lampu warna-warni. Di peti mati kristal es, ada kerangka berwarna merah darah tergeletak dengan tenang. Kerangka ini memiliki panjang lebih dari 30 kaki dan terpelihara dengan baik. Kerangka itu berwarna merah darah dan memancarkan aura iblis yang bergejolak. Ia tergeletak tak bergerak di dalam peti mati. Tubuhnya ditutupi lapisan cahaya berwarna-warni yang mengalir. Jelas itu ditekan oleh Arrai. Di sisi kiri dan kanan peti kristal es, ada dua pria parubaya duduk bersila di tanah. Mereka diam-diam beristirahat dengan mata tertutup. Kedua pria parubaya ini berada di tahap kelima dan keenam dari alam transendensi kesengsaraan. Mereka memiliki aura yang agung. Namun, keduanya dipenuhi luka. Beberapa lukanya berwarna ungu kehitaman, dan masih ada aura iblis yang tersisa. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah bertarung dengan sengit dan menderita luka serius. Pada saat ini, Heaven Faithbot hendak mencapai langit di atas kota Lanfeng. Pria berjubah hijau di sebelah kiri membuka matanya dan melirik peti mati kristal es. Dia kemudian bertanya, utusan ilahi Liu, bagaimana lukamu? Pria berjubah ungu di sisi kanan peti mati juga membuka matanya. Dia menghela nafas dengan marah, aduh, cedera lainnya masih baik-baik saja. Mereka sebagian besar sudah sembuh. Hanya ada beberapa luka yang masih memiliki aura iblis kuat yang tidak bisa dihilangkan. Utusan ilahidu, bagaimana kesembuhan Anda? Utusan ilahidu tersenyum pahit dan berkata, saya berada dalam situasi yang sama seperti Anda. Saya tidak bisa menyingkirkan sisa di Menki. Namun, kami telah mencapai kota Lanfeng dan akan segera dapat kembali ke Gunung Luoshen. Jika saatnya tiba, kita bisa meminta bantuan Nenek Long. Dia mungkin punya cara. Utusan ilahi Willow tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, momong-momong, Jitiansing sudah mengatakan sebelumnya bahwa dia bisa menyingkirkan di Menki tengkorak darah. Mengapa kita tidak meminta bantuannya? Saya yakin dia punya cara. Utusan ilahidu terkejut sesaat dan berkata dengan rasa malu, kita semua adalah utusan ilahi. Sebagai senior, bukankah memalukan untuk meminta bantuan dari junior? Utusan ilahi Willow melambaikan tangannya dan berkata, apa yang perlu dipermalukan? Meskipun Jitiansing adalah murid dewa, dia sangat dihormati oleh Nenek Long dan penguasa dewa. Menurut pendapat saya, dia akan dapat mencapai alam melampaui kesengsaraan paling lama dalam satu atau dua tahun. Dalam seratus tahun, kekuatannya mungkin bisa menyamai kita. Wajah utusan ilahi dupenuh dengan keheranan dan dia berkata dengan tidak percaya, utusan ilahi Willow, meskipun saya akui bahwa Jitiansing sangat mengerikan dan merupakan orang jenius nomor satu di tiga kerajaan, pendapat Anda tentang dia terlalu tinggi. Tapi bukankah Anda sedikit melebih-lebihkan dengan memberinya penilaian yang begitu tinggi? Tidak, tidak, tidak. Utusan ilahi Willow buru-buru menggelengkan kepalanya dan menjelaskan sambil tersenyum, ini sama sekali tidak berlebihan. Dengarkan analisisku. Kedua utusan ilahi sedang mendiskusikan masalah Jitiansing dengan ekspresi wajah yang sangat terfokus. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa tengkorak darah yang tergeletak di peti mati kristal tiba-tiba berubah. Gumpalan kihitam misterius menyembur keluar dari tubuhnya dan diam-diam merusak lapisan penghalang cahaya kemasan. Tanpa bersuara, penghalang cahaya kemasan itu terkorosi oleh kihitam dan perlahan-lahan runtuh. Segel susunannya telah diangkat dan tengkorak darah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Namun, ia masih tergeletak di peti mati kristal tanpa bergerak satu inci pun, namun cahaya merah darah yang pekat memancar keluar dari tubuhnya. Cahaya merah tua dan kihitam menyatu dan berubah menjadi sosok berjubah hitam dalam sekejap mata. Sosok berjubah hitam ini tingginya lebih dari 10 kaki dan memiliki tubuh yang sangat tinggi dan kokoh. Tubuhnya ditutupi jubah hitam dan kepalanya juga ditutupi jubah besar, sehingga wajahnya tidak terlihat. Di bawah jubah hitam pekat, hanya sepasang mata ungu tua yang terlihat. Mereka bersinar dengan cahaya yang menakutkan dan ganas. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam itu mengangkat kedua telapak tangannya dan menyerang tutup peti kristal itu dengan sekuat tenaga. Dengan suara keras, tutup peti mati kristal es itu terhempas. Tutup peti mati yang besar menghantam langit-langit Aula Utama dengan keras dan meledak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, terciprat ke segala arah. Dampak yang tiba-tiba tersebut menciptakan lubang di langit-langit Aula Utama. Seluruh kapal Heaven Fate bergetar hebat dan terbalik di langit. Utusan Ilahi Du dan utusan Ilahi Willow langsung disiagakan. Mereka segera menstabilkan tubuh mereka dan bergegas menuju peti mati kristal dengan pedang mereka. Tidak baik. Ia akan kabur. Hentikan. Keduanya memegang pedang dan bergegas menuju peti mati kristal dari kiri dan kanan. Sebelum mereka berdua bisa melihat situasi di dalam peti mati, sesosok tubuh hitam tinggi terbang keluar dari peti mati. Bam! Bam! Dua bayangan pohon palem hitam pekat menghampiri mereka dan membuat Utusan Ilahi Du dan Utusan Ilahi Willow terbang. Keduanya memuntahkan darah dan terbang mundur, menabrak dinding dengan keras. Ledakan. Retakan. Dindingnya hancur, dan dua lubang besar muncul di sisi kapal Heaven Fate. Kedua Utusan Ilahi terbang keluar dari kapal Heaven Fate dan terbang ke langit. Segera setelah itu, sosok hitam tinggi juga menerobos kawah di langit-langit Aula Utama dan menembus kapal Heaven Fate. Desir. Dia terbang keluar dari Heaven Fate ship dan ke langit. Dia melambaikan lengan bajunya dan menyerang kedua Utusan Ilahi. Kapal Heaven Fate memiliki tiga lubang besar dan hampir kehilangan kendali. Utusan Ilahi yang mengendalikan kapal Heaven Fate dengan tegas mengendalikan barisan dan mempertahankan kapal Heaven Fate. Desir. Dengan kilatan cahaya, kapal Heaven Fate yang besar menyusut ribuan kali dan menjadi perahu seukuran telapak tangan. Utusan Surgawi berjubah ungu muncul di langit dan menjaga perahu itu tetap berada di cincin intersepatialnya. Dia menoleh dan melihat ke depan dan segera melihat situasi di langit. Di langit ribuan kaki di atas tanah, Utusan Ilahidu dan Utusan Ilahi Willow mengayunkan pedang mereka dan menggunakan teknik rahasia mereka untuk bertarung melawan pria berjubah hitam itu. Di padang rumput di bawah kaki semua orang, ada kota makmur dengan radius 100 mil. Itu adalah kota Lan Feng. Melihat pemandangan ini, wajah Utusan Ilahi berjubah ungu berubah dan menunjukkan ekspresi kekhawatiran yang mendalam. Dia juga dengan cepat mengeluarkan pedang harta karun dan menyerang pria berjubah hitam itu tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Kedua belah pihak bertarung sengit di langit. Meskipun ketiga Utusan Ilahi memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka melakukan yang terbaik untuk mengepung pria berjubah hitam itu. Namun, kekuatan pria berjubah hitam itu terlalu kuat dan telah mencapai tahap ke-9 dari alam melewati kesengsaraan. Dia dengan mudah menahan serangan ketiga Utusan Ilahi dan hanya menggunakan selusin gerakan untuk melukai ketiga Utusan Ilahi. 1733 BAM! 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 Bila cahaya hitam dan bayangan palem yang menutupi langit menghantam ketiga Utusan Ilahi satu demi satu, menyebabkan ledakan keras. Ketiga Utusan Ilahi dikirim terbang, tubuh mereka berlumuran darah saat mereka mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Namun, ketiganya memiliki kemauan yang kuat. Mereka mengabaikan luka-luka mereka dan mengayunkan pedang mereka ke arah pria berjubah hitam itu. Selama waktu ini, Utusan Ilahi berjubah ungu meluangkan waktu untuk mengirim pesan ke Gunung Luoshen untuk meminta bantuan. Sebelumnya di perbatasan utara, mereka bertiga sudah menderita luka berat saat membunuh 10 ribu kerangka dan menyelamatkan tengkorak darah. Sekarang mereka belum pulih dari cederanya dan hanya mempertahankan 60 persen hingga 70 persen kekuatan tempur mereka, bagaimana mereka bisa menandingi pria berjubah hitam. Dalam waktu singkat 100 napas, kedua belah pihak telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Ketiga Utusan Tuhan itu penuh luka, dan darah menetes dari luka mereka. Luka yang dialami Utusan Ilahi berjubah ungu adalah yang paling serius. Seluruh lengan kanannya telah terpotong dan ada lubang berdarah sebesar mangkup di dadanya. Organ dalamnya terlihat jelas. Utusan Ilahi Du dan Utusan Ilahi Liu juga sangat menderita. Setidaknya ada 30 luka di tubuh mereka. Bahkan bagian atas kepala dan wajah mereka memiliki beberapa luka sedalam tulang. Ketiganya melemah dengan cepat, apalagi mengalahkan pria berjubah hitam itu, mereka bahkan tidak bisa mengikatnya. Adapun pria misterius berjubah hitam, dia masih belum terluka dan kekuatannya masih tak tertandingi. Kedua belah pihak untuk sementara berhenti berkelahi dan saling berhadapan jauh di langit. Ketiga utusan Ilahi menyebar dan mengarahkan pedang mereka ke pria berjubah hitam itu. Mereka menatapnya dengan kebencian. Iblis terkutuk, siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi di peti mati kristal es? Utusan Ilahi Du bertanya dengan marah. Pria berjubah hitam itu berdiri dengan tenang di langit. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut hitam kabur, yang membuatnya tampak semakin misterius dan kuat. Di bawah jubah hitam, sepasang mata ungu tua bersinar dengan seringai mengejek. Hehehe, tidak ada salahnya memberitahumu. Aku Xiaoming, salah satu dari 36 Raja Iblis, peringkat kelima. Saya bersembunyi di peti mati kristal es untuk memberi Anda kejutan dan memberi Anda nasihat. Suara Xiaoming berjubah hitam sangat kering dan serak, seperti dua potong kayu mati yang bergesekan. Sangat tidak nyaman mendengarnya. Ketiga utusan Ilahi segera mengerutkan kening, wajah mereka menjadi sangat suram. 36 Raja Iblis, peringkat kelima. Utusan Ilahi Du tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan suara yang dalam, kamu dipanggil Xiaoming. Apa hubunganmu dengan Xiaoye? Itu kakak laki-laki Benjun. Xiaoming menjawab dengan dingin. Jadi begitu, utusan Dewa Willow mengumpat dengan hati yang penuh kebencian, kalian berdua bersaudara adalah Iblis yang pantas mati. Kalian pantas untuk dicincang hingga berkeping-keping. Xiaoming langsung mencibir, hahaha. Potong dia menjadi beberapa bagian. Ide yang bagus. Raja ini telah memutuskan untuk memenuhi keinginan Anda dan membiarkan Anda merasakan perasaan dipotong-potong. Utusan berjubah ungu adalah pemimpin dari ketiganya. Dia tidak membuang waktu dengan Xiaoming. Dia bertanya dengan suara yang dalam, apa yang Anda maksud dengan nasihat yang baru saja Anda berikan. Xiaoming memandangnya dengan dingin dan berkata, Rasku telah terbengkalai di Gunung Dunia Bawah Utara selama ribuan tahun. Kami tidak takut dengan kerajaan ilahi Sungai Luo. Kami hanya ingin mempertahankan kekuatan kami. Tapi sekarang, zaman telah berubah. Rasa sakit dan bencana yang ditimbulkan oleh bangsa ilahi Luoshui pada ras kita akan dibalas sepuluh kali lipat. Kembalilah dan beritahu Tuhanmu untuk berhenti memprovokasi Rasku. Jika tidak, bangsa ilahi Luoshui tidak akan mampu menanggung balas dendam dari Gunung Dunia Bawah Utara. Nada suara Xiaoming dipenuhi dengan aura mendominasi berdarah besi dan niat membunuh yang kental. Wajah ketiga utusan ilahi dipenuhi amarah, dan mata mereka dipenuhi amarah saat mereka membuka mulut untuk mengutuk. Bajingan, sungguh berani. Anda tidak tahu kehidupan dari kematian. Beraninya kamu mengancam negeri ilahi Luoshui hanya dengan kekuatan Gunung Dunia Bawah Utara. Ras hantu belaka berani menjadi sombong. Dewa Luoshui kami berbelas kasih dan tidak membunuh kalian semua. Itu sebabnya ras hantu berjuang di ambang kematian. Karena ras hantu tidak mengenal kehidupan dan kematian, tunggu saja sampai dihancurkan oleh pasukan bangsa ilahi. Xiaoming tidak repot-repot membantah dan tidak membuang waktu dengan ketiga utusan itu. Raja ini telah menyampaikan pesannya. Kalian semua bisa mati sekarang. Saat dia berbicara, Xiaoming mengangkat telapak tangannya dan melepaskan cahaya berdarah yang menutupi langit dan bumi, menyebar ke segala arah. Api penyucian darah iblis. Dalam sekejap mata, cahaya berdarah tak berujung menyelimuti radius 100 mil, mengubah dunia menjadi lautan darah. Area ini disegel, sepenuhnya berubah menjadi dunia berwarna darah. Di lautan darah, gelombang besar melonjak ke langit. Tulang putih melayang ke atas dan ke bawah. Itu sama menakutkannya dengan api penyucian di bumi. Ketiga utusan itu tenggelam oleh lautan darah dan ditekan oleh kekuatan yang kuat. Mereka berjuang mati-matian di lautan darah, tidak mampu melepaskan diri. Kota biru kaya yang makmur juga sebagian besar tenggelam oleh lautan darah. Tembok kota kuno yang menjulang tinggi runtuh dan hancur di lautan darah, berubah menjadi batu bata dan sampah yang tak terhitung jumlahnya. Deretan gedung, gedung tinggi, dan istana dengan cepat meleleh di lautan darah, berubah menjadi lumpur dan debu. Ratusan ribu rakyat jelata juga terkorosi oleh lautan darah. Tubuh mereka dengan cepat terkorosi dan membusuk, berubah menjadi tulang putih. Meskipun masyarakat umum di kota kaya biru semuanya adalah seniman bela diri, mayoritas memiliki kekuatan di atas alam inti asal. Namun, seniman bela diri di bawah alam transendensi kesengsaraan tidak mampu menahan korosi dari api penyucian darah. Bahkan para jenius dan pembangkit tenaga listrik Essence Soul Realm hanya bisa berjuang sesaat sebelum nyawa mereka diambil, berubah menjadi kerangka putih. Di seluruh kota kaya biru, hanya ada dua pembangkit tenaga listrik alam transendensi kesengsaraan. Mereka adalah penguasa kota dan nenek moyang sebuah keluarga besar. Namun kedua pembangkit tenaga listrik ini hanya memiliki kekuatan di alam transendensi kesengsaraan tingkat kedua dan ketiga. Mereka bertahan dengan pahit di lautan darah selama 7 hingga 8 menit sebelum tubuh fisik mereka dihancurkan. Roh primordial mereka dibunuh oleh Xiao Ming dengan sangat cepat. Dalam waktu 7 hingga 8 menit, lebih dari separuh kota kaya biru hancur, berubah menjadi tumpukan reruntuhan. Seluruh tembok dan bangunan kota berubah menjadi puing-puing dan sampah, tenggelam ke dalam lautan darah. Lebih dari 700 ribu seniman bela diri dan rakyat jelata semuanya dimusnahkan, berubah menjadi kerangka putih yang menumpuk seperti gunung. Daging, darah, esensi, dan jiwa orang-orang biasa ini semuanya dimakan oleh Xiao Ming, meningkatkan kekuatan sihirnya secara signifikan. Di api penyucian darah, gelombang darah melonjak ke langit. Tulang putih padat melayang, sangat menakutkan. Dua dari tiga utusan juga tewas. Utusan ilahi Willow dibunuh oleh Xiao Ming. Sebelum dia meninggal, dia bahkan dipotong-potong, tubuh fisiknya dipelintir menjadi sampah oleh pedang iblis. Bahkan jiwa esensinya juga dihancurkan dan dimakan oleh Xiao Ming menggunakan seni rahasia. Utusan ilahi Du juga meninggal. Dia dibunuh oleh Xiao Ming menggunakan seni rahasia jalur iblis, tubuh dan jiwa dimusnahkan. Hanya utusan ilahi berjubah ungu yang selamat. Bukan karena dia kuat, tapi Xiao Ming menyelamatkan nyawanya dan tidak membunuhnya. Namun dia juga mengalami penyiksaan yang sangat kejam. Tangan dan kakinya dipotong, dan jiwa esensinya terluka parah. Dia sudah berada di ambang kematian. Xiao Ming berdiri di atas lautan darah dan menatapnya dari atas. Dia berkata dengan nada dingin, Tuhan ini menyelamatkan hidupmu yang rendahan dan membiarkanmu kembali untuk menyampaikan pesan itu. Pembantaian ini adalah peringatan dari Gunung Dunia Bawah Utara. Jika kerajaan ilahi Luo Shui berani menyerang Gunung Dunia Bawah Utara lagi, kali berikutnya, yang akan dibantai bukan hanya 700 ribu orang. 1734 Di Gunung Luoshen Nenek Long, Ji Tian Xing, dan Yun Yao menunggu dengan sabar. Hari sudah hampir tengah hari, tetapi ketiga utusan dewa itu belum kembali. Langit di luar aula utama mendung, dan lapisan kabut menyelimuti hati mereka. Mereka mendapat firasat buruk. Setelah terdiam lama, Yun Yao mau tidak mau bertanya, Nenek Long, menurut waktu, ketiga utusan dewa seharusnya sudah kembali, bukan? Mengapa mereka masih belum terlihat? Mungkinkah mereka tertunda karena sesuatu dalam perjalanannya? Nenek Long memiliki pemikiran dan kekhawatiran yang sama, tapi dia tetap tenang dan mengangguk sedikit. Mungkin, mari kita tunggu sebentar lagi. Aula utama kembali tenang. Tanpa disadari, 15 menit telah berlalu. Tiba-tiba, aliran cahaya terbang dari langit dan menembus awan kelabu ke aula utama. Desir. Aliran cahaya melintas dan terbang ke depan Nenek Long. Nenek Long merasakan sesuatu dan mengulurkan tangan untuk mengambil cahaya roh di telapak tangannya. Cahayanya menyebar, dan sebuah pesan giok muncul di telapak tangannya. Dia mengerutkan kening dan menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa pesan di slip giok. Jitiansing dan Yun Yao juga terbangun. Mereka berbalik untuk melihatnya dengan ekspresi bingung. Ketika Nenek Long selesai membaca isi slip giok, dia langsung mengerutkan kening, dan ekspresinya menjadi serius dan dingin. Tidak baik, sesuatu telah terjadi. Nenek Long berteriak dan membiarkan batu giok itu tetap tergelincir. Dia berdiri dan terbang keluar dari aula utama. Jitiansing dan Yun Yao segera mengikutinya. Saat mereka terbang, mereka bertanya, Nenek Long, apa yang terjadi? Dalam perjalanan pulang, tiga utusan dewa diserang oleh ahli ras hantu di dekat kota Lanfeng. Saat dia berbicara, Nenek Long keluar dari aula utama, mengeluarkan kapal Heaven Fate, dan membawanya ke dalam kapal terbang. Dia mengemudikan kapal terbang dan bergegas ke kota Lanfeng secepat aliran cahaya. Dalam kegelisahannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya dan mendorong kecepatan kapal Heaven Fate hingga batasnya. Hanya butuh dua jam baginya untuk menempuh jarak seratus ribu kilometer. Kehebatan seorang ahli Marsial Saint tidak diragukan lagi ditampilkan. Desir. Aliran cahaya biru sedingin es menembus langit seperti petir. Dua jam kemudian, kapal Heaven Fate akhirnya tiba di atas kota Lanfeng. Setelah Nenek Long menyingkirkan kapal terbang itu, dia, Ji Tian Xing, dan Yun Yao muncul di langit pada saat yang bersamaan. Mereka bertiga berdiri tinggi di langit dan melihat pemandangan di bawah. Di bawah mereka ada dataran tak berbatas dengan rumputan hijau subur. Puluhan mil jauhnya adalah kota kuno dan megah. Namun, kota yang seharusnya makmur dan sejahtera kini telah hancur menjadi reruntuhan. Delapan puluh persen kota dalam radius seratus mil telah berubah menjadi reruntuhan. Tembok kota kuno dan megah, deretan bangunan, dan istana megah semuanya hancur menjadi puing-puing. Tanahnya ditutupi pecahan batu bata dan segala jenis puing yang berantakan. Di beberapa reruntuhan yang menumpuk seperti gunung, beberapa kerangka sesekali terlihat. Tanahnya berwarna merah tua dan mengeluarkan bau darah yang kental. Ki iblis yang kental dan bau darah yang menyengat masih tertinggal di langit dalam jarak seratus mil. Langit di atas kota Lanfeng ditutupi oleh lapisan tebal awan berwarna merah darah. Bahkan ketika angin bertiup, ia tidak membubarkan diri. Sungguh pemandangan yang tragis. Di seluruh kota Lanfeng, hanya satu sudut, sekitar 20 persen wilayahnya masih utuh. Tembok kota dan bangunan di kawasan itu semuanya masih utuh. Ratusan ribu seniman bela diri dan rakyat jelata yang tinggal di dalamnya juga selamat karena keberuntungan. Tapi semua orang takut konyol. Karena sangat ketakutan, mereka meninggalkan kota dan melarikan diri, berpencar di dataran luas. Selama seribu tahun, kota Lanfeng damai. Bencana mengerikan seperti ini belum pernah terjadi. Bagi para seniman bela diri dan rakyat jelata, ini adalah bencana yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Nenek Long, Ji Tianxing, dan Yun Yao langsung tercengang setelah melihat pemandangan kota Lanfeng dengan jelas. Wajah mereka menjadi sangat jelek. Berengsek, kami masih selangkah terlambat. Wajah Nenek Long pucat karena marah. Matanya melonjak karena niat membunuh. Ji Tianxing juga memperlihatkan ekspresi mematikan. Dia berteriak dengan nada dingin, kota yang sangat besar, hampir satu juta rakyat jelata hancur. Yun Yao marah dan bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang terjadi di sini? Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh klan iblis hingga menyebabkan kejadian tragis seperti itu? Sambil berbicara, mereka bertiga melepaskan indera ilahi mereka untuk menjelajahi reruntuhan kota Lanfeng, berharap menemukan petunjuk. Indera ilahi Nenek Long menjangkau radius 200 mil, mencari jejak ketiga utusan ilahi. Kota Lanfeng hancur dan ratusan ribu rakyat jelata hilang. Hal ini membuatnya marah. Tapi dia tahu bahwa hanya dengan menemukan tiga utusan ilahi sesegera mungkin dia bisa mengetahui apa yang terjadi. Setelah sekitar 100 napas waktu, Divine Sense-nya tiba-tiba mendeteksi aura familiar di padang rumput 100 mil jauhnya dari reruntuhan kota Lanfeng. Itu adalah gundukan rendah yang ditutupi oleh hutan lebat. Aura familiar datang dari hutan. Itu sedikit lemah dan menghilang. Nenek Long berteleportasi tanpa ragu-ragu. Desir. Sosoknya berkedip beberapa kali, dan dia sampai digundukan tanah dan memasuki hutan lebat. Divine Sense-nya menyebar seperti air raksa dan menyelimuti seluruh gundukan itu. Segera, dia menemukan bahwa seorang pria berjubah ungu berlumuran darah dan luka bersembunyi 300 meter di bawah tanah. Pria berjubah ungu itu adalah salah satu utusan ilahi Gunung Luoshen yang bermargamo. Nenek Long buru-buru menggunakan teknik rahasia dan melambaikan telapak tangannya untuk mengirimkan aliran cahaya lima warna ke kedalaman tanah. Aliran cahaya lima warna berubah menjadi telapak tangan raksasa dan membungkus utusan ilahi Mo, menyelamatkannya dari tanah. Ketika Nenek Long melihat kondisi luka utusan ilahi Mo, dia langsung menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Utusan ilahi Mo terbaring di tanah di ambang kematian. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan bercampur dengan tanah, membuatnya tampak seperti patung tanah liat yang berdarah. Lengan dan kakinya telah dipotong, memperlihatkan janggut tulang putihnya. Dada, punggung, dan pinggangnya dipenuhi lubang berdarah dan organ dalamnya mengalir keluar. Bahkan pipi dan kepalanya tidak bisa dikenali lagi. Dia tidak lagi tampak seperti manusia. Sungguh ajaib tubuh utusan ilahi Mo masih hidup. Utusan ilahi Mo, apa yang telah terjadi? Siapa yang melukaimu seperti ini? Nenek Long menatap utusan ilahi Mo dengan mata membara dan bertanya dengan gigi terkatuk. Utusan ilahi Mo terbaring di tanah, bergerak-gerak tanpa suara. Kesadarannya kabur. Ketika dia mendengar suara Nenek Long, dia tertegun sejenak sebelum menjawab dengan suara serak, itu Raja Iblis. Xiao Ming. Dia mengintai di tengkorak darah. Ada lubang berdarah di tenggorokannya, dan ketika dia berbicara, suaranya teredam. Dia harus berusaha keras untuk mengucapkan setiap kata. Nenek Long secara kasar memahami maksudnya dan dengan cepat menghiburnya, saya mengerti. Anda tidak perlu khawatir, saya akan menyembuhkan Anda terlebih dahulu. 1735 Nenek Long sedang merawat luka utusan ilahi Mo ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao bergegas mendekat. Keduanya terkejut melihat utusan ilahi Mo dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, mereka sudah melihat kekejaman ras Iblis, jadi mereka tidak terkejut. Nenek Long, izinkan aku mentraktir utusan ilahi Mo. Yun Yao mengambil inisiatif untuk menggunakan kekuatan ilahi Greenwood miliknya untuk mengobati luka utusan ilahi Mo. Kekuatan ilahi Greenwood yang berwarna hijau tua menyelimuti utusan ilahi Mo dan memberikan efek langsung. Noda darah di tubuh utusan ilahi Mo dengan cepat menghilang, dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Hanya dalam waktu satu jam, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan kekuatan hidupnya telah stabil. Terburu-buru, hanya ini yang bisa dilakukan Yun Yao. Luka yang dialami utusan ilahi Mo terlalu serius, dan ia masih membutuhkan lebih dari 10 tahun untuk pulih sepenuhnya. Termasuk tangan dan kakinya, dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk tumbuh kembali. Melihat nafas utusan ilahi Mo sudah stabil, Nenek Long bertanya, utusan ilahi Mo, ceritakan pada kami apa yang terjadi. Utusan ilahi Du dan utusan ilahi Liu, kemana mereka pergi? Utusan ilahi Mo terbaring di tanah dengan letih dan berkata dengan suara rendah, kami mengalahkan 10 ribu tengkorak iblis di perbatasan negara ilahi. Setelah menangkap tengkorak darah, kami menyegelnya di dalam peti mati kristal. Perjalanannya aman dan sehat, tetapi ketika kami tiba di dekat kota Lanfeng, Raja Iblis Xiaoming keluar dari peti mati dan hampir menghancurkan seluruh kapal Heaven Fate. Pada saat itu, kami menyadari bahwa dia diam-diam memiliki tengkorak darah ketika kami berada di perbatasan negara ilahi. Xiaoming terlalu kuat, dan kami bukan tandingannya. Kami tidak bisa menghentikannya. Utusan ilahi Du dan utusan ilahi Liu dibunuh oleh Xiaoming. Bahkan setengah dari kota Lanfeng dihancurkan oleh laut penyucian darah Xiaoming. Setelah mendengarkan kata-kata utusan ilahi Mo, Nenek Long, Jitian Sing, dan Yun Yao mengerutkan kening. Wajah Nenek Long pucat pasi saat dia mengutuk, bajingan dari ras hantu itu sombong sekali. Dia berani bersembunyi di peti mati kristal dan hanya menyerang ketika kami tiba di kota Lanfeng. Perlombaan hantu dengan sengaja menghancurkan kota Lanfeng dan membantai 700 ribu orang. Ini adalah demonstrasi bagi kami. Mata utusan ilahi Mo terbakar amarah saat dia berkata dengan kesal, itu benar. Xiaoming membunuh dua utusan ilahi dan membiarkanku hidup. Dia ingin aku menyampaikan pesan. Dia bilang ini hanya peringatan. Jika Skandinavia berani menyerang Gunung Dark North lagi, kali berikutnya, bukan hanya 700 ribu orang yang akan dibantai. Xiaoming juga mengatakan bahwa seluruh bangsa ilahi tidak akan mampu menahan murka Gunung Dark North. Nenek Long yang sudah diliputi amarah menjadi semakin marah setelah mendengar peringatan Xiaoming. Seluruh tubuhnya melonjak karena niat membunuh. Berengsek, memikirkan klan hantu akan begitu sombong, mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Ji Tian Xing berpikir sejenak, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan segera mengingatkan dengan ekspresi serius, Nenek Long, karena Xiaoming begitu merajalela, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Ini bukanlah masalah kecil. Saya khawatir Gunung Dunia Bawah Utara memiliki semacam konspirasi. Kita perlu memikirkannya panjang lebar. Jika memungkinkan, saya sarankan Anda melaporkan masalah ini kepada guru ilahi. Tanpa menunggu sampai dia selesai, Nenek Long melambaikan tangannya dengan ekspresi tegas dan berkata dengan nada tegas, tidak ada yang perlu didiskusikan. Klan hantu sedang mendekati kematian, dan Skandinavia tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Gunung Dark North belaka, klan hantu kecil, berani bicara omong kosong dan sombong. Tidak peduli konspirasi apa yang dimiliki Dark North Mountain, Luosui Skandinavia tidak takut. Setelah mengatakan itu, Nenek Long menunjuk keruntuhan kota Lanfeng di kejauhan dan memerintahkan Ji Tianxing dan Yun Yao, Tianxing, Yun Yao, pergilah ke kota Lanfeng dulu dan stabilkan penduduknya. Saya akan membawa utusan ilahimo kembali ke Gunung Luoshen terlebih dahulu. Setelah menenangkannya, saya akan mengirim seseorang untuk menggantikan Anda. Yang paling penting sekarang adalah membangun kembali kota Lanfeng dan menenangkan masyarakat, agar tidak menyebarkan berita dan menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat. Ji Tianxing dan Yun Yao menangkupkan tangan Kemudian, Nenek Long pergi bersama utusan ilahimo dan kembali ke Gunung Luoshen secepat kilat. Ji Tianxing dan Yun Yao juga meninggalkan hutan dan terbang kembali ke kota Lanfeng untuk menenangkan orang-orang yang panik. Keduanya tinggal di kota Lanfeng dan menggunakan kemampuan ilahi mereka yang luar biasa untuk membersihkan reruntuhan kota. Ratusan ribu petani dan orang-orang yang panik perlahan-lahan menjadi tenang di bawah kenyamanan keduanya. Sehari kemudian, dua utusan ilahi dari Gunung Luoshen tiba bersama sejumlah besar pengrajin dan penjaga. Pekerjaan rekonstruksi berikutnya dipimpin dan diselesaikan oleh dua utusan ilahi. Dengan pengrajin Gunung Luoshen, mereka akan mampu membangun kembali kota Lanfeng dalam waktu sesingkat mungkin. Ji Tianxing dan Yun Yao pergi dan bergegas kembali ke Gunung Luoshen. Gunung Luoshen, di ruang kerja kediaman Nenek Long. Saat itu sudah larut malam, dan cahaya di ruang kerja redup. Di luar jendela gelap gulita. Suasana di ruangan itu agak husuk. Nenek Long duduk di depan meja dengan ekspresi muram. Ji Tianxing dan Yun Yao berdiri di depannya dan menanyakan situasinya. Nenek Long, bagaimana kabar utusan ilahimu? Di mana tulang Yue? Nenek Long berkata tanpa ekspresi, utusan ilahimu baik-baik saja sekarang. Dia memasuki area terlarang di belakang gunung untuk memulihkan diri. Setidaknya butuh 10 tahun sebelum dia keluar. Adapun tulang-tulang Yue, utusan ilahimu telah memberikannya kepadaku sebelum dia mengasingkan diri. Ji Tianxing menganggup dan berkata, kalau begitu, saya bisa memurnikan tengkorak darah kapan saja dan mengubur tulang Yue. Nenek Long melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir tentang masalah ini. Kita akan membicarakannya besok. Yun Yao meliriknya dan bertanya, lalu mengapa nenek begitu khawatir? Apakah karena ras iblis? Nenek Long sedikit menganggup dan menatapnya serta Ji Tianxing dengan mata yang dalam. Dia berkata dengan nada serius, Tianxing, Yun Yao, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu atau apa yang kamu alami di masa lalu, aku tahu bahwa kamu berasal dari ras iblis. Sepertinya kamu tahu banyak tentang perlombaan hantu di Gunung Dunia Bawah Utara. Anda bahkan tahu beberapa rahasia. Sudut mulut Ji Tianxing melengkung menjadi senyuman dingin, dan dia berkata dengan nada main-main, kami berdua tidak hanya sangat mengenal klan hantu, kami juga sangat membenci mereka, dan kami sama sekali tidak bisa berdamai dengan mereka. Nenek Long, jika Anda memiliki keraguan atau kekhawatiran, Anda dapat memberitahu kami secara langsung. Jika kami bisa menjawabnya, kami akan mengatakan yang sebenarnya. Bagus. Nenek Long menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, utusan ilahimu berarti Raja Iblis Xiao Ming sangat licik dan sombong. Dia jelas sudah siap. Namun, sejak zaman kuno, ras hantu telah bersembunyi di Gunung Dunia Bawah Utara selama 10.000 tahun. Mereka tidak berani menjadikan bangsa ilahi sebagai musuh. Dalam 10.000 tahun terakhir, ras hantu telah bersembunyi di Gunung Dunia Bawah Utara dan hampir tidak berani menunjukkan wajah mereka. Namun, sejak seribu tahun yang lalu, ras hantu mengubah sikap rendah hati mereka dan berani meninggalkan Gunung Dunia Bawah Utara untuk menghadapi pasukan bangsa ilahi. Dalam beberapa tahun terakhir, ras hantu menjadi semakin arogan dan aktivitas mereka menjadi lebih sering. Mereka sering menyerbu perbatasan negara-negara ilahi. Selain itu, sejumlah besar ahli ras hantu telah menyelinap ke wilayah negara-negara ilahi untuk menimbulkan masalah. Seribu tujuh ratus tiga puluh enam. Maksud Nene Long sudah jelas. Di benua Sen Wu, tiga kerajaan ilahi selalu berkuasa. Selain tiga kerajaan ilahi, ada banyak kekuatan dan ras lain di benua ini, dan Gunung Dark North hanyalah salah satunya. Namun, ras dan kekuatan ini sangat lemah, dan mereka harus bersikap rendah hati untuk bertahan hidup. Mereka tidak berani menentang ketiga kerajaan ilahi. Selama 10.000 tahun terakhir, hantu Gunung Dark North tetap tidak aktif. Namun, dalam seribu tahun terakhir, hantu menjadi lebih aktif, dan mereka menjadi semakin berani. Mereka bahkan berani menantang kerajaan ilahi Luosui. Dalam beberapa tahun terakhir, klan hantu menjadi semakin tidak bermoral, dan tindakan mereka menjadi semakin arogan. Sejumlah besar pembangkit tenaga hantu telah menyerbu perbatasan dan menyusup ke kerajaan ilahi Luosui, menyebabkan kekacauan di mana-mana. Pada titik ini, Xiaoming telah menyusup ke sekitar Gunung Luosui dan menghancurkan separuh kota Lanfeng, membantai 700 ribu orang. Ini adalah sebuah provokasi besar, dan kerajaan ilahi Luosui tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun, Nenek Long tidak mengerti dari mana para hantu itu mendapatkan kepercayaan diri mereka. Apakah mereka tidak takut kalau Dewa Bela Diri Luosui secara pribadi akan memimpin pasukan untuk meratakan Gunung Dark North? Jitian Sing memahami keraguan Nenek Long, dan dia menjelaskan tanpa ragu, Nenek Long, ini pertanyaan yang sangat sederhana. Di zaman kuno, Iblis membantai dunia dan menimbulkan kemarahan semua ras. Mereka dikepung oleh berbagai pembangkit tenaga listrik dan dewa. Pada akhirnya, Iblis dihancurkan, dan banyak pembangkit tenaga listrik serta Dewa Iblis jatuh. Banyak ras yang musnah, dan sebagian besar Dewa gugur atau mati dalam pertempuran. Setelah perang kuno, ras yang cukup beruntung untuk bertahan hidup harus memulihkan diri. Para Iblis hanya bisa bersembunyi di pojok dan tidak berani menampakkan wajahnya lagi. Jangan sampai mereka dibunuh oleh ras lain. Berbicara sampai saat ini, Jitian Sing menunjuk ke utara dan mencibir. Iblis-Iblis tercela dan licik itu telah bersembunyi di gunung dunia bawah utara dan mengubah nama mereka menjadi klan hantu, berharap untuk menipu dunia. Setelah puluhan ribu tahun, mereka menjadi cukup kuat. Namun, mereka tetaplah Iblis yang jahat dan rakus, dan mereka tidak dapat menahan rasa haus darah dan pembantaian di tulang mereka, yang membuat mereka gelisah. Mereka mengira puluhan ribu tahun telah menghapus sejarah mereka, dan berbagai ras telah melupakan dosa-dosa mereka. Karena itu, mereka mulai menguji keadaan, keluar dari gunung Dark North dan berekspansi ke dunia luar. Yang terpenting, mereka tidak memiliki pemimpin di masa lalu. Mereka tidak memiliki dewa perang yang mengawasi mereka, dan mereka juga tidak memiliki pemimpin spiritual. Namun sekarang, dengan pemimpin yang sama, mereka menjadi lebih bersatu dan bersatu. Oleh karena itu, tujuan utama mereka adalah menghancurkan berbagai kerajaan ilahi, membantai semua orang, dan menduduki seluruh benua Sen Wu. Nada suara Ji Tian Xing sangat tegas, penuh kebencian dan niat membunuh. Nenek Long tercengang. Dia menatapnya dengan tidak percaya, matanya bersinar terang. Dia tidak pernah berpikir bahwa asal-usul klan hantu di Gunung Utara Gelap akan begitu rumit. Dalam kesannya, klan hantu yang lemah dan lemah sebenarnya mempunyai ambisi yang begitu besar. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar dan bertanya dengan tidak percaya, Tian Xing, kamu. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Ji Tian Xing menjelaskan, Nenek Long, meskipun saya tidak dapat memberi tahu Anda alasannya, saya dapat menjamin dengan karakter saya bahwa ini sepenuhnya benar. Jika Anda tidak mempercayai saya, Anda dapat melaporkan semua yang saya katakan kepada guru ilahi tanpa melewatkan satu katapun. Nenek Long tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, tidak, tentu saja aku percaya padamu. Faktanya, saya memiliki pemahaman tentang sejarah dan rahasia kuno ini. Hanya saja saya tidak memahaminya sebaik Anda, dan saya tidak mengetahui seluk-beluk masalah tersebut dengan jelas. Benar, Anda mengatakan bahwa klan hantu di Gunung Dark North. Tidak, klan iblis memiliki pemimpin yang sama. Apa yang terjadi di sini? Bukankah pemimpin tertinggi Gunung Dark North adalah orang bijak iblis agung? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, para petapa iblis agung itu hanya bisa dianggap sebagai yang terkuat di Gunung Dark North. Mereka jelas bukan pemimpin klan iblis. Di zaman kuno, klan iblis memuja Dewa Iblis Primogenitor sebagai pemimpin mereka. Selama perang besar para dewa, Dewa Iblis Primogenitor dimusnahkan oleh para dewa dari berbagai ras dan jatuh di medan perang. Namun, Dewa Iblis Primogenitor meninggalkan jejak jiwanya, dan setelah 30 ribu tahun, ia terlahir kembali dengan bantuan pusat kekuatan klan iblis. Sekarang Dewa Iblis Primogenitor telah kembali ke Gunung Dark North, para sage iblis agung, 36 raja iblis, dan banyak anggota klan iblis lainnya memujanya sebagai pemimpin mereka. Nenek Long tertegun dan berkata tak percaya, Dewa Setan Primogenitor. Primogenitor klan iblis. Ia jatuh di zaman kuno, dan setelah 30 ribu tahun, ia terlahir kembali. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti klan iblis di Gunung Dark North juga memiliki Dewa Perang? Berita ini berdampak besar pada Nenek Long, dan dia diliputi kecemasan. Dia hanya ingin segera melaporkan berita ini kepada Dewa Bela Diri Luosui. Jitiansing segera melambaikan tangannya dan menjelaskan, Nenek Long, jangan terlalu khawatir. Dewa Iblis Primogenitor baru saja terlahir kembali, dan kekuatannya masih sangat lemah. Tidak mungkin ia pulih ke alam Dewa Bela Diri. Namun, saya memperkirakan setidaknya ia telah pulih ke alam Crossing Kalamiti dan tidak jauh dari alam Marsial Sage. Bagaimanapun, itu adalah Primogenitor klan iblis, mantan dewa. Tidak perlu waktu lama untuk pulih ke alam Dewa Bela Diri. Anda masih harus melaporkan masalah ini kepada Guru Ilahi dan membiarkan dia mengambil keputusan. Nenek Long sedikit lega, dan berkata dengan ekspresi khawatir, di zaman kuno, ketika Dewa Iblis Primogenitor berada di puncaknya, kekuatannya pasti melampaui alam Dewa Bela Diri. Jika ia pulih di Gunung Dark North, ia mungkin akan pulih ke alam Dewa Bela Diri dalam 8 hingga 10 tahun. Jika itu yang terjadi, Dark North Mountain akan memiliki modal untuk bersaing dengan 3 kerajaan ilahi. Tidak heran Gunung Dark North begitu sombong, berani menyelinap ke kerajaan ilahi dan menghancurkan kota Lan Feng sebagai peringatan. Saat ini, Nenek Long sudah sepenuhnya memahami situasinya. Dia tahu bahwa dia tidak berdaya untuk menyelesaikan masalah ini, jadi dia siap melaporkan informasi ini kepada Dewa Bela Diri Luosui. Tian Xing, tidak ada waktu yang terbuang. Saya akan melaporkan hal ini kepada guru ilahi sekarang. Tunggu di sini sebentar. Setelah saya selesai, saya akan memurnikan tengkorak darah. Setelah mengatakan itu, Nenek Long bangkit dan meninggalkan ruang kerja. Dia memasuki ruang rahasia dan menggunakan teknik rahasia untuk melaporkan berita tersebut. Jitian Xing dan Yun Yao tetap tinggal di ruang kerja dan menunggu dengan sabar. Setelah satu jam, Nenek Long selesai melapor dan kembali ke ruang rahasia. Jitian Xing melihat ekspresi muramnya dan bertanya, Nenek Long, apa yang guru ilahi katakan? Guru ilahi sudah mengetahuinya. Dia punya keputusannya sendiri. Kita hanya perlu menunggu perintah. Nenek Long menjawab dengan suara rendah. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak berwarna biru es dari cincin interspatialnya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Kotak seukuran telapak tangan ini adalah peti mati kristal es yang menyusut. Kerangka berwarna merah darah tergeletak dengan tenang di peti kristal es, tidak terlihat luar biasa. Tian Xing, kamu bisa menggunakan teknikmu sekarang. Nenek Long melambaikan tangannya dan mengirimkan kekuatan Dharma yang agung ke dalam peti kristal es. 1737. Jitian Xing mengulurkan tangan dan membuka tutup peti mati kristal. Dia berdiri di samping peti mati kristal dan dengan hati-hati mengamati kerangka darah di dalamnya sejenak. Tengkorak darah tergeletak tak bergerak di tanah. Seluruh tubuhnya berkedip dengan cahaya merah tua dan memancarkan aura jahat yang kuat. Jitian Xing mengangkat telapak tangannya dan diam-diam mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Orb. Dua berkas cahaya putih suci dilepaskan dan disuntikkan ke dalam peti mati kristal. Segera, tengkorak darah diselimuti oleh cahaya putih suci. Aliran udara berwarna merah darah yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari tubuhnya dan dengan cepat menghilang di bawah pemurnian cahaya putih. Kerangka darah awalnya disegel, sekarang aura dan kekuatan iblisnya menghilang dengan cepat, ia segera terbangun. Ia berjuang sekuat tenaga dan tubuhnya bergetar hebat. Api berwarna merah darah menyala di rongga matanya yang cekung. Melihat ini, Nenek Long waspada. Dia takut makhluk itu akan keluar dari peti kristal dan menyerang orang. Namun, ternyata dia tidak mengkhawatirkan apapun. Cahaya putih suci menyelimuti tengkorak darah. Tidak peduli seberapa kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat melepaskan diri. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak darah dan aura iblis yang keluar dari tubuhnya. Kekuatannya juga menghilang dengan cepat. Setelah beberapa ratus napas pendek, bagian bawah tubuhnya berubah dari merah darah menjadi warna putih ke abu-abuan yang normal. Setelah 15 menit berikutnya, aura iblis di tubuh bagian atas menghilang sepenuhnya. Api merah di matanya juga padam. Seluruh aura iblis dan aura darah tengkorak darah telah menghilang. Itu telah menjadi kerangka abu-abu yang tak bernyawa. Saat itulah Jitiansing berhenti dan menarik cahaya putih suci. Baiklah, jenazah Yuwei telah dimurnikan. Dia bisa dimakamkan dengan tenang. Mendengar ini, Nenek Long melepaskan akal sehatnya dan dengan cermat memeriksa tubuh Yuwei. Setelah memastikan bahwa tubuhnya normal dan tidak mengandung aura iblis apapun, ekspresi kepuasan muncul di wajahnya. Tiansing, metodemu sungguh tak terbayangkan. Tubuh Yuwei telah dimurnikan selama ribuan tahun. Aura iblis telah lama tertanam di dalamnya. Bahkan aku tidak bisa menghilangkannya. Anda benar-benar memurnikan tubuh Yuwei dalam waktu singkat. Sungguh luar biasa. Saat dia berbicara, Nenek Long melambaikan tangannya dan menutup-tutup peti mati kristal. Sekarang setelah saya akhirnya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Dewa Ilahi, saya akan menguburkan jenazah Yuwei hari ini. Saya harap dia juga dapat bereinkarnasi dengan lancar. Setelah itu, Nenek Long mengecilkan peti mati kristal itu berkali-kali dan menyimpannya. Tiga hari kemudian, pemakaman Yuwei diadakan di Gunung Luoshen. Jenazah Yuwei dimakamkan di belakang gunung, di tempat yang sangat sunyi di mana tidak ada yang mengganggunya. Nenek Long memimpin pemakaman, yang dihadiri oleh beberapa oracle dan banyak murid Tuhan. Meski pemakamannya relatif sederhana, namun suasananya husyuk dan husyuk. Ini bisa dianggap sebagai penjelasan dan penghiburan bagi Yuwei. Setelah pemakaman berakhir, Gunung Luoshen kembali ke keadaan damai. Dalam beberapa hari berikutnya, Nenek Long dan para oracle sibuk dengan urusan resmi. Berdasarkan perintah Dewa Beladiri Luoshui, utusan ilahi harus mengawasi berbagai kerajaan untuk mencari jejak aktivitas ras iblis di dalam perbatasan mereka. Setelah iblis ditemukan, kekaisaran dapat mengepung dan membunuh mereka tanpa menanyakan alasan apapun. Selain itu, berbagai kerajaan juga mengikuti perintah Dewa Beladiri Luoshui dan mengirimkan pasukan elit mereka ke perbatasan utara. Pertahanan perbatasan utara kerajaan ilahi semakin kuat dari hari ke hari, terutama di daerah yang berdekatan dengan Gunung Dunia Bawah Utara, di mana garis pertahanan yang ketat dan kuat telah dibangun. Semua tanda menunjukkan bahwa kerajaan ilahi Luoshui tidak akan berkompromi dengan Gunung Dunia Bawah Utara. Perang mungkin akan segera terjadi. Ji Tian Xing dan Yun Yao kembali ke kamar masing-masing dan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Peristiwa sebelumnya telah membuat keduanya menyadari bahwa iblis di Gunung Dunia Bawah Utara sedang gelisah. Tidak akan lama lagi kedamaian di benua Shen Wu akan rusak, dan situasinya akan menjadi kacau. Jika kekacauan terjadi, mereka perlu memiliki kekuatan yang cukup untuk menetap, dan hanya dengan cara itulah ras iblis dapat dibunuh. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Ji Tian Xing telah mengasingkan diri selama 15 hari, dan kekuatannya akhirnya mencapai puncak alam roh primordial tingkat ke-9. Sayangnya, dia tidak bisa merasakan aura kesengsaraan surgawi, dan masih ada waktu lama sebelum dia bisa menerobos ke alam transendensi kesengsaraan. Kekuatan Yun Yao juga meningkat pesat, dan dia telah mencapai puncak kesempurnaan. Dia sudah bisa merasakan aura kesengsaraan surgawi, dan itu mungkin akan tiba dalam waktu satu bulan. Pada pagi hari ke-16, elang hitam dan naga emas mendatangi pintu dua ruang rahasia dan mengetuk pintu untuk membangunkan Yun Yao dan Ji Tian Xing. Tuan, Nenek Long telah mengirim seseorang untuk memanggil semua rasul dewa ke olah dewan besar. Dia mempunyai sesuatu yang penting untuk diumumkan. Tuan Ji, Nenek Long telah memesan. Ketika Ji Tian Xing dan Yun Yao mendengar berita itu, mereka mengakhiri kultivasi mereka dan membuka mata. Nenek Long memanggil semua orang ke olah dewan besar. Apakah ada sesuatu yang penting? Apakah ini ada hubungannya dengan iblis di Gunung Dunia Bawah Utara? Ji Tian Xing mengerutkan alisnya dengan ragu saat dia diam-diam berspekulasi. Dengan hati yang penuh keraguan dan antisipasi, dia bangkit dan berjalan keluar dari ruang rahasia dan memasuki ruangan itu. Yun Yao baru saja menyelesaikan kultivasinya dan hendak berdiri dari singgah sananya ketika dia tiba-tiba merasakan pandangannya kabur. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Perasaan aneh tiba-tiba muncul dari perutnya, menyebabkan wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa menahan muntah dua kali. Untungnya, perasaan tidak nyaman itu hilang dalam sekejap. Dia segera kembali normal. Tanpa sadar, dia menyentuh perutnya yang sakit dan bergumam pada dirinya sendiri. Aneh, aku sudah menyempurnakan mutiara panjang umur ilahi. Baik tubuh dan jiwaku telah diperkuat. Mengapa tiba-tiba aku merasa tidak nyaman? Mungkinkah kesengsaraan surgawi berdampak negatif pada saya? Semburat keraguan dan kekhawatiran melintas di matanya. Suara Jitiansing datang dari luar ruang rahasia. Dia memanggilnya. Oleh karena itu, dia menekan keraguan di dalam hatinya dan mengesampingkannya. Dia segera bangkit dan keluar dari ruang rahasia. Setelah beberapa saat, mereka berdua meninggalkan Cloudwater Palace bersama-sama dan bergegas ke Aula Dewan Besar. Ketika mereka berdua sampai di Aula Dewan Besar, matahari sedang terbit dan matahari bersinar terang. Dua tim penjaga agung berbaju besi emas berbaris di tangga di luar Aula Dewan Besar. Mereka tampak sangat serius dan bermartabat. Ketika Jitiansing dan Yun Yao melangkah ke Aula Dewan Besar, mereka melihat delapan rasul dewa lainnya telah tiba dan berdiri dengan tenang di Aula Dewan Besar. Di singgah sana di utara Aula Dewan Besar, Nenek Long, yang mengenakan pakaian bagus, duduk tegak. Wajah dan auranya mulia dan bermartabat. Adapun para rasul dewa lainnya, mereka telah meninggalkan Gunung Luoshen untuk menangani urusan berbagai kerajaan. Jitiansing dan Yun Yao memasuki Aula Dewan Besar. Setelah membungku kepada Nenek Long, mereka berdiri di sisi kiri dan kanan Aula Dewan Besar, saling berhadapan. Ketika Nenek Long melihat semua orang hadir, dia berkata dengan nada serius, hari ini, saya mengumpulkan semua orang di sini untuk mengumumkan berita penting. Setengah bulan yang lalu, saya menerima kabar bahwa bangsa Dewa Kepunahan Surga telah mengirim utusan ke Gunung Luoshen. Baru saja, utusan dari bangsa Dewa Kepunahan Surga mengirim pesan yang mengatakan bahwa mereka akan tiba di Gunung Luoshen. Saya tidak tahu mengapa bangsa Dewa Kepunahan Surga tiba-tiba mengirim utusan untuk berkunjung. 1738 Di antara ketiga negara ilahi, negara ilahi Tianjue adalah yang paling kuat. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Semua murid Tuhan di Aula mengetahui hal ini dengan sangat baik. Hubungan antara negeri ilahi Luoshui dan negeri ilahi Tianjue tidaklah dekat, namun mereka juga tidak bermusuhan. Negeri ilahi Tianjue telah mengirim delegasi untuk mengunjungi Gunung Luoshen. Ini adalah pertukaran antara dua negara ilahi, yang sakral dan hikmat. Negeri ilahi Luoshui harus memperlakukannya dengan hati-hati. Nenek Long telah mengumpulkan semua orang untuk mengumumkan berita ini, agar semua orang mengetahui pentingnya masalah ini, untuk mencegah kesalahan. Nenek Long telah memberikan perintah kepada para penjaga dan pelayan Gunung Luoshen. Saat ini, para penjaga sudah berpakaian anggun, menyiapkan barisan upacara di puncak gunung. Para pelayan juga telah menyiapkan keranjang bunga dan alat musik untuk menyambut kedatangan delegasi negara ilahi Tianjue. Nenek Long, Ji Tianxing dan yang lainnya menunggu di Aula selama satu jam. Pada saat ini, pita warna-warni muncul di langit, terbang dari Cakrawala secepat kilat. Mengikuti aliran cahaya yang mempesona itu, ada aura agung yang menyapu dari langit. Para penjaga di puncak Gunung Luoshen segera terkejut, dan mereka semua menoleh untuk melihat ke langit. Sebuah kapal terbang yang panjangnya ratusan meter terbungkus cahaya warna-warni yang mengalir. Kapal terbang itu dilapisi emas, dan tampak seperti naga yang hidup, tampak sangat suci dan mulia. Di sisi kiri dan kanan kapal terbang berbentuk naga, terdapat dua lambang misterius yang merupakan lambang negara ilahi Tianjue. Para penjaga Gunung Luoshen segera memahami bahwa itu adalah kapal terbang negara ilahi Tianjue. Seorang kapten penjaga dengan cepat berlari ke ruang pertemuan untuk melaporkan berita tersebut kepada Nenek Long. Melapor ke Nenek Long, delegasi negara ilahi Tianjue telah tiba. Nenek Long juga memperhatikan pergerakan di langit, dan merasakan aura yang kuat. Dia segera berdiri dan memerintahkan para murid dewa, semuanya, ikuti aku untuk menyambut misi diplomatik bangsa ilahi kepunahan surga. Setelah mengatakan itu, dia memimpin 10 murid dewa keluar dari aula, dan sampai ke alun-alun di luar aula. Semua orang keluar dari aula, dan berdiri di alun-alun yang luas. Pada saat yang sama, kapal terbang Tianjue Divine Nation tiba di atas Gunung Luoshen, dan perlahan turun. Ketika mereka semakin dekat, semua orang dapat dengan jelas melihat gaya kapal terbang dan lambang negara surga absolut ilahi. Saat kapal terbang itu turun hingga ketinggian seribu kaki di atas tanah, ia disingkirkan dengan kilatan cahaya. Kemudian, empat pembangkit tenaga listrik dengan sosok berbeda muncul. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua jangkung dan tegap dengan rambut dan janggut putih. Orang tua ini berada pada tahap kedelapan dari alam transendensi kesengsaraan. Dia mengenakan jubah emas gelap, dan wajah kurusnya memiliki temperamen yang bermartabat dan dingin. Mengikuti di belakangnya adalah seorang pria muda berusia 30-an. Dia hanya berada di alam roh esensi tingkat ke-7. Pria muda itu mengenakan jubah biru. Dia tinggi dan tegap, dan ada sedikit arogansi di antara alisnya. Selain pria tua dan pria muda, dua lainnya adalah ahli parubaya di alam crossing kalamiti. Mereka mengenakan baju besi hitam dan jelas merupakan penjaga yang menyertainya. Melihat ini, Nenek Long dan para murid dewa lainnya tercengang. Lalu, ekspresi aneh muncul di wajah mereka. Ini adalah misi diplomatik dari negara ilahi kepunahan surga. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang salah? Mengapa hanya ada empat orang dalam misi diplomatik? Dan dua di antaranya adalah penjaga. Negara ilahi kepunahan surga hanya mengirim dua orang, satu tua dan satu muda, untuk mengunjungi Gunung Luoshen. Bukankah ini terlalu ceroboh? Beraninya mereka menyebutnya misi diplomatik hanya dengan dua orang? Para murid dewa sedang berdiskusi secara diam-diam saat mereka menilai orang-orang dari negeri ilahi kepunahan surga. Setelah beberapa saat, empat utusan dari Heaven Extinction Divine Nation mendarat di Alun-Alun di luar Aula. Ratusan pengawal dan pelayan wanita berdiri di Alun-Alun, membentuk jalan lurus di tengah untuk menyambut kedatangan keempat utusan tersebut. Para penjaga memegang pedang dan tombak saat mereka membungkus rempak. Para pelayan wanita memainkan alat musik dan menaburkan bunga berwarna-warni dengan sekeranjang bunga. Pria tua berambut putih dan pemuda berjubah biru berjalan melintasi Alun-Alun dengan tenang dan mendatangi Nenek Long. Meski Nenek Long sedikit khawatir, dia tidak menunjukkannya. Dia memandang mereka dengan serius dan membungkuk. Gunung Luoshen menyambut utusan dari Negara Ilahi Kepunahan Surga. Pria tua berambut putih dan pemuda berjubah biru membalas membungkuk dan berkata dengan tenang, penjaga kedua gunung Kepunahan Surga, Biking, ada di sini bersama murid Tuhan, Mengfei. Mendengar ini, semua orang mengetahui identitas lelaki tua berambut putih itu. Dia adalah penjaga kedua gunung Kepunahan Surga. Adapun pemuda berjubah biru, dia adalah salah satu murid dewa gunung Kepunahan Surga. Jitiansing dan Yunyao saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Yeking Luo dan Lu Xiaomeng saling memandang dan mau tidak mau berdiskusi satu sama lain. Orang-orang dari Negeri Ilahi Kepunahan Surga terlalu tidak tulus, bukan. Mereka bilang akan mengirim misi diplomatik, tapi hanya ada dua. Terlebih lagi, mereka bukanlah penjaga yang dari gunung Kepunahan Surga atau murid dewa nomor satu, Huang Ki, kata Yeking Luo sambil mengerutkan bibirnya. Lu Xiaomeng mengangguk setuju dan berkata, Menurutku, bangsa ilahi Kepunahan Surga meremehkan kita. Mereka tidak mengambil hati masalah ini dan hanya menemukan dua orang untuk menanganinya. Saya tidak tahu apa yang ingin dilakukan kedua orang ini dengan datang jauh-jauh ke gunung Luoshen atas nama misi diplomatik. Yeking Luo memutar matanya dan bertanya sambil lalu, Xiaomeng, menurutmu apakah mereka berdua ada di sini untuk melamar? Misalnya, Mengfei itu, dia menyukai murid perempuan gunung Luoshen kita, jadi dia datang secara khusus. Batuk, Batuk Lu Xiaomeng tertegun dan hampir tersedak air liurnya. Kakak senior King Luo, mengapa orang-orang dari Negeri Ilahi Kepunahan Surga datang ke Negeri Ilahi Luoshen untuk melamar pernikahan? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Selain itu, satu-satunya murid perempuan yang berpartisipasi dalam pertukaran kerajaan ilahi adalah kamu, aku, dan kakak perempuan tertua. Kakak senior sudah punya suami, dan hanya kamu dan aku yang belum menikah. Menurut Anda siapa yang akan disukai Mengfei? Yeking Luo memperlihatkan senyuman nakal dan diam-diam mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah Lu Xiaomeng. Lu Xiaomeng merasa malu dan pipinya memerah. Dia meludah dan mengabaikan Yeking Luo. Kali ini, Nenek Long dan Bi King menyelesaikan obrolan ringan mereka dan memimpin Bi King dan Mengfei ke ruang konferensi. Dua penjaga lapis baja hitam yang menyertainya tetap berada di luar pintu aula konferensi. Jitian Singh, Yun Yao, dan murid dewa lainnya mengikuti mereka ke aula konferensi. Segera, Bi King dan Nenek Long duduk di ruang konferensi. Nenek Long duduk di kursi utama di utara, dan Bi King duduk di kursi utama di sebelah kiri. Mengfei berdiri di belakangnya. Adapun Jitian Singh, Yun Yao, dan yang lainnya, mereka berdiri dalam dua baris di aula konferensi. Setelah kedua belakang pihak duduk, Nenek Long bertanya langsung, Penjaga Bi, kalian berdua datang jauh-jauh ke gunung Luoxen dengan susah payah. Menurutku kalian pasti memiliki tanggung jawab yang berat, bukan? Kata-kata Nenek Long terdengar sopan di permukaan, tapi nyatanya, itu sarkastik. 1739 Bi King sepertinya tidak mengerti maksud kata-kata Nenek Long. Wajahnya masih tenang. Dia mengangkat dagunya sedikit dan berkata dengan sungguh-sungguh, Nenek Long benar. Saya diperintahkan datang ke sini untuk masalah yang sangat penting. Nenek Long mengangkat alisnya dan memandang Bi King dengan penuh arti. Oh, apa itu? Pelindung Bi, tolong ungkapkan pendapatmu. Tolong dengarkan aku pelan-pelan. Bi King mengambil cangkir teh dan menyesap teh spiritualnya. Baru kemudian dia menjelaskan perlahan, beberapa bulan yang lalu, tim patroli negara kita menemukan jejak binatang dewa di luar perbatasan dan melaporkan berita tersebut ke Gunung Surga Ekstrim. Gunung Tianjue mengirimkan para ahli dan penjaga untuk menyelidiki dan menemukan jejak binatang ilahi, naga api berkilau. Seperti yang diketahui semua orang, naga api mengkilap adalah binatang ilahi kuno, naga ilahi yang sangat mulia dan langka. Sejak zaman kuno, suku naga telah punah. Hanya ada kurang dari lima naga ilahi yang tersisa di dunia. Para ahli dan penjaga gunung ujung surga diam-diam mengikuti naga api berkilau dan akhirnya menemukan sarangnya yang berada di reruntuhan dewa yang luas. Mendengar ini, Nenek Long dan para murid dewa lainnya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa ada naga ilahi di reruntuhan dewa dan itu adalah naga api berkaca yang langka. Nenek Long mau tidak mau bertanya, penjaga bi, di mana sarang naga api berkilau? Apa yang terjadi setelah itu? Apakah kamu berhasil? Pelindung bi tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sarang naga api mengkilap ada di gunung api yang terkenal. Daerah itu merupakan lautan api dengan radius ratusan ribu mil. Tidak ada yang bisa memasukinya. Para ahli dan penjaga gunung Tianjue mempertaruhkan nyawa mereka untuk memasuki gunung Flaming, namun mereka tidak menemukan naga api mengkilap. Sebaliknya, mereka menderita banyak korban jiwa. Namun, sebelum mereka pergi, mereka menemukan sepotong emas berlapis api surgawi di tambang bawah tanah Flaming Mountain. Setelah itu, Biking mengeluarkan kotak kayu cendana persegi dari spesering miliknya dan meletakkannya di atas meja di depannya. Kotak itu sangat indah dan indah, memperlihatkan aura mewah dan berharga. Selain itu, ada aura kekerasan dan panas yang tersembunyi di dalam kotak, seolah bisa meledak kapan saja. Semua orang melihat ke kotak kayu cendana dan mulai berdiskusi sambil melihatnya dengan cermat. Api surgawi berwarna glasir emas sejati. Saya pernah mendengar tentang harta karun ini sebelumnya. Tampaknya ini adalah permata terbaik yang hanya dapat ditemukan sekali dalam seribu tahun. Iya, permata langka semacam ini dapat digunakan untuk menempa dan memurnikan harta sihir tingkat sein. Ini jelas merupakan harta karun yang langka. Apa yang dilakukan orang-orang di gunung ekstrim surgawi dengan emas sejati berwarna api surgawi? Biking melihat semua orang tertarik dan dia tidak bisa menahan senyum. Dia mengelus janggutnya dan berkata, Nenek Long, kursi ini ingin memberikan sepotong emas sejati kaca berwarna api surga ini sebagai hadiah kepada gunung Luoshen. Ini adalah niat baik dari gunung ekstrim surga, dan juga mewakili niat dari dewa penguasa surga ekstrim. Saya harap Nenek Long dapat menerimanya dengan baik. Setelah mengatakan itu, Biking memberi isyarat kepada Mengfei yang ada di belakangnya. Mengfei segera mengerti apa yang dia maksud. Dia memegang kotak kayu cendana dengan kedua tangan dan berjalan di depan Nenek Long, dengan hormat memberikannya padanya. Semua murid Tuhan tercengang. Tentu saja mereka tidak menyangka hal ini akan terjadi. Jitiansing dan Yunyao juga terkejut dan mengerutkan kening. Nenek Long juga memiliki keraguan yang sama. Dia mengerutkan kening saat itu juga dan berkata dengan wajah serius, penjaga bi, seperti kata pepatah, seseorang tidak boleh menerima hadiah tanpa usaha apapun. Gunung Luoshen kami tidak akan menerima hadiah begitu saja. Terlebih lagi, pecahan Heaven Fire Colored Glass True Gold ini adalah bahan kerajinan terbaik dan permata berharga. Tolong ambil kembali. Namun, Biking menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Nenek Long, ini adalah hadiah tulus dari Gunung Tianjue. Terimalah. Nenek Long melihat bahwa dia bersikeras memberikan hadiah dan menebak niatnya. Dia tidak dapat menahan senyumnya dan bertanya, Penjaga Bi, aku khawatir kamu tidak datang jauh-jauh ke Gunung Luoshen hanya untuk memberikan hadiah, bukan? Ada hal lain? Tolong beritahu saya dengan jelas. Jika tidak, saya tidak akan menerimanya. Ini, Biking sedikit malu. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan, tidak ada yang bisa disembunyikan dari mata tajam Nenek Long. Lalu aku akan mengatakannya secara langsung. Sepotong emas sejati kaca berwarna api surga ini memang merupakan hadiah dari Gunung Ekstrim Surga kepada Gunung Luoshen. Namun, kami memiliki permintaan yang lancang. Kami berharap Gunung Luoshen dapat membantu kami. Mendengar ini, Nenek Long, Ji Tianxing dan yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Seperti yang diharapkan, Biking sudah lama merencanakan ini. Haha, orang yang sangat perhatian menyembunyikan niat jahatnya. Biking ini tidak akan mudah untuk dihadapi. Nenek Long memandang Biking dengan tenang dan bertanya, bagaimana Heaven Extreme Mountain membutuhkan bantuan. Sangat sederhana. Biking tersenyum dan berkata dengan nada santai, aku sudah lama mendengar bahwa seribu tahun yang lalu, Dewa Penguasa Luoshen secara pribadi telah membuat alat ilahi yang disebut air terbalik. Alat ilahi itu mengandung kekuatan tertinggi es dan air. Ia dapat memadamkan api sejati sembilan surga dan bersaing dengan matahari dan bulan. Oleh karena itu, Heaven Extreme Mountain ingin meminjam alat ilahi ini dari negara Anda untuk menekan lautan api yang tak terbatas di Flame Mountain dan menangani naga api kaca. Sebelum Biking menyelesaikan kata-katanya, ekspresi Nenek Long berubah dan dia mengerutkan kening. Pelindung Bi, setelah Dewa Penguasa Luoshen membuat pedang air terbalik, dia tidak pernah menggunakannya di depan siapapun. Bagaimana negaramu mengetahuinya dengan begitu jelas? Sepertinya pelindung Bi sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum datang. Biking melihat sikap Nenek Long dan berkata, Nenek Long pasti bercanda. Dewa Penguasa Luoshen terkenal di seluruh dunia, dan pedang air terbalik yang dia buat secara pribadi bahkan lebih terkenal. Nenek Long, harap tenang. Heaven Extreme Mountain hanya ingin meminjam Reverse Water Swat. Setelah kami menyerang Flame Mountain dan menangkap Glass Fire Dragon, kami pasti akan mengembalikan Reverse Water Swat dan juga memberi Anda hadiah yang besar. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Nenek Long melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menyebutkan hadiah yang besar. Pedang air terbalik adalah alat ilahi yang selalu dibawa oleh Dewa Penguasa. Dia tidak akan dengan mudah menunjukkannya kepada orang lain, apalagi kurang meminjamkannya kepada orang lain. Terlebih lagi, wanita tua ini tidak bisa mengambil keputusan. Tolong ambil kembali hadiahnya. Mengfei telah memegang kotak harta karun di depan Nenek Long, tidak bisa maju atau mundur. Melihat Nenek Long menolak, dia menoleh untuk melihat Biking. Biking juga mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, Nenek Long, negara surga ekstrim ilahi kami selalu berhubungan baik dengan negaramu. Kami bisa dianggap sebagai teman lama. Bahkan jika ada perselisihan di perbatasan antara kedua negara kami dan beberapa gunung obat-obatan dan urat mineral, kami selalu mengikuti prinsip perdamaian dan bernegosiasi dengan negara Anda. Tapi sekarang kami punya masalah dan ingin meminjam harta ajaib dari negara Anda, Anda menolak begitu saja. Bukankah itu terlalu tidak masuk akal? Tidak apa-apa jika Anda tidak menerima hadiah itu, tetapi Anda harus bertanya kepada Dewa Penguasa Luoshen tentang meminjam pedang air terbalik. Nenek Long juga mengerutkan kening dan menatapnya. Dia berkata dengan nada serius, Pelindung Bi, apa maksudmu? 1740. Nada suara Nenek Long rendah dan dingin, dengan sedikit kemarahan. Biking tidak peduli, dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Nenek Long, kamu terlalu khawatir. Negara suci ujung surga kami adalah kepala dari tiga negara suci, dan kami selalu menghormati negara lain. Jika orang menghormati kita, kita akan menghormati mereka 10 kali lipat. Ini adalah prinsip bangsa kita. Namun, karena negaramu sangat tidak berperasaan, aku pasti akan melaporkan masalah ini kepada Dewa Penguasa Tianjue tanpa mengubah satu detail pun. Adapun apa yang terjadi di masa depan, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Setelah dia selesai berbicara, dia bersandar di kursi lebar dan mengambil cangkir teh untuk menikmati teh. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa lagi, ekspresinya dipenuhi dengan sedikit arogansi, dan dia tampak agak percaya diri. Jelas sekali, dia tahu bahwa Nenek Long tidak akan berani mengambil keputusan sendiri, apalagi menyinggung negara suci ujung surga. Mengfei juga memegang kota kayu cendana dengan api surgawi mengkilap emas sejati dan kembali ke sisi Biking dengan tenang. Mata Nenek Long muram, ekspresinya dingin saat dia merenung, mempertimbangkan pro dan kontra. Semua orang terdiam, dan Aula menjadi sunyi. Biking bersikap seperti itu, aku tidak takut kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Mengfei juga sedikit sombong dan diam-diam bangga pada dirinya sendiri. Apalagi saat dia melihat ekspresi jelek para murid dewa di Aula, dia semakin bangga. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada Ji Tian Xing. Tubuhnya menegang, dan senyuman di wajahnya menghilang. Kamu, bukankah kamu Ji Tian Xing? Murid Mengfei menyusut, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya saat dia berseru. Keheningan di Aula pecah, dan semua orang menoleh untuk melihat Mengfei. Biking, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, juga terbangun oleh kata-kata Mengfei. Dia mengerutkan keningnya dengan bingung. Apa Ji Tian Xing? Mengfei? Jangan bicara omong kosong. Biking sedang menunggu Nenek Long untuk menyerah. Ketika dia melihat Mengfei berbicara, dia memarahinya dengan suara rendah. Mengfei terlalu terkejut dan tidak bisa tidak menjelaskan. Penjaga kedua, dia adalah Ji Tian Xing. Jenius nomor satu dengan kinerja paling mempesona di Holy Nation Exchange. Apa? Biking tiba-tiba menyadari, dan tiba-tiba menampakkan wajah penuh kejutan. Tetapi aku mendengar bahwa dia adalah orang Jenius nomor satu di negeri ilahi luas. Mengapa dia bisa berada di sini? Murid juga tidak tahu. Mengfei terkejut sesaat. Lalu, dia menggelengkan kepalanya karena bingung. Ketika dia sadar, dia mengerutkan kening pada Ji Tian Xing dan bertanya, Ji Tian Xing, mengapa kamu ada di sini daripada di kerajaan ilahi yang luas? Mungkinkah kamu mengkhianati negara dewa besar dan bergabung dengan negara dewa sungai Luo demi Yun Yao? Kata-kata Mengfei membuat marah semua murid Tuhan yang hadir dan mereka memelototinya seolah-olah mereka memiliki musuh yang sama. Ji Tian Xing keluar dari kerumunan dan berdiri di tengah aula. Dia menatapnya dengan senyuman dingin dan berkata, Adik, tolong berpikir sebelum berbicara. Pertama, bahkan Huang Ki harus memanggilku kakak senior Ji. Apa hakmu memanggilku dengan namaku? Kedua, saya meninggalkan kerajaan ilahi yang luas untuk bersatu kembali dengan istri saya Yun Yao dengan persetujuan dari Dewa Bela Diri Ilahi Yang Luas dan Dewa Bela Diri Sungai Luo. Ini tidak bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Terakhir, jika kamu berbicara kasar lagi, aku tidak keberatan mengusirmu. Mengfei tercengang dengan rangkaian kata-kata ini. Dia menatap Ji Tian Xing dengan mulut ternganga. Ketika dia sadar, dia merasa malu dan marah. Dia berteriak dengan marah, Ji Tian Xing. Saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan karena khawatir. Beraninya kamu bersikap kasar. Apakah ini caramu dibesarkan? Inikah cara negara Dewa Sungai Luo memperlakukan tamunya? Haha, bibir Ji Tian Xing membentuk senyuman dingin. Dia berkata dengan nada mengejek, kamu tidak pantas berbicara denganku tentang sopan santun, dan kamu tidak pantas berbicara tentang keramah-tamahan. Ini karena kamu bukan tamu di mataku. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan cahaya kemasan menyilaukan berubah menjadi telapak tangan raksasa yang membungkus Meng Fei. Sebelum Meng Fei sempat bereaksi, dia ditangkap oleh telapak tangan emas dan dilempar ke pintu masuk aula oleh Ji Tian Xing. Aduh! Dengan kilatan cahaya kemasan, Meng Fei terlempar ke luar aula. Dia menggambar busur di udara dan menabrak alun-alun di luar aula. Para penjaga dan pelayan di alun-alun semuanya menatap Meng Fei, tercengang. Meng Fei merangkak dalam keadaan menyesal. Ketika dia melihat ekspresi dan tatapan aneh orang banyak, dia sangat malu hingga ingin membunuh seseorang. Awalnya, ketika dia dan Biking datang mengunjungi Gunung Luosen, bisa dikatakan mereka penuh dengan diri sendiri dan ingin pamer. Namun, tidak lama setelah dia memasuki aula, dia diusir dari aula oleh Ji Tian Xing karena dia mengucapkan dua kata yang salah. Ini terlalu memalukan. Dia belum pernah dipermalukan seumur hidupnya. Hingga saat ini, dia masih tidak berani percaya bahwa Ji Tian Xing punya nyali untuk menyerangnya di depan umum. Ji Tian Xing sangat sombong. Bukankah dia takut membuat marah bangsa dewa akhir surga dan membawa bencana bagi bangsa dewa sungai Luo? Untuk sesaat, Meng Fei tertegun di alun-alun, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak mungkin untuk kembali ke aula. Dia tidak mampu kehilangan muka. Juga tidak realistis untuk pergi begitu saja. Biking masih di aula, menunggu untuk membicarakan bisnis dengan Nenek Long. Aula konferensi besar masih sepi. Semua orang terkejut dan memandang Ji Tian Xing dengan tidak percaya. Nenek Long dan murid dewa tidak menyangka Ji Tian Xing begitu mendominasi dan mengusir Meng Fei keluar aula. Namun, para murid dewa kembali sadar dan diam-diam bertepuk tangan. Mereka merasa itu sangat memuaskan. Biking juga tertegun sejenak sebelum dia sadar kembali. Awalnya, dia yakin akan menang dan mengambil inisiatif dalam negosiasi. Dia bertekad untuk mendapatkan pedang ilahi air terbalik. Namun, dia tidak menyangka Ji Tian Xing menjadi begitu sombong. Dia tidak mengikuti aturan dan mempermalukan Meng Fei di depan semua orang. Akibatnya, ketika Ji Tian Xing menyerang, Biking bahkan tidak bereaksi tepat waktu. Dia memandang rendah orang-orang di negara suci luo shui dari lubuk hatinya. Dia berpikir bahwa orang-orang di negara suci luo shui tidak punya nyali untuk melawan, apalagi menyinggung negara suci kepunahan surga. Namun, tindakan Ji Tian Xing memberinya tamparan keras di wajahnya. Astaga! Biking tidak bisa duduk diam lagi. Dia berdiri dengan wajah pucat dan menatap Ji Tian Xing dengan marah. Nenek Long, apakah ini cara negara suci luo shui memperlakukan tamunya? Apakah bangsamu tidak mendisiplinkan murid Tuhan yang sombong dan kasar seperti itu? Saya akan mengingat bagaimana murid Tuhan Anda mempermalukan murid Tuhan saya. Nenek Long, jika kamu tidak memberiku penjelasan yang masuk akal, aku tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Alasan mengapa Biking marah adalah karena Mengfei diusir dari Aula, yang membuatnya kehilangan muka. Namun, alasan utamanya adalah dia ingin menggunakan kejadian ini untuk memberi tekanan pada Nenek Long. Namun, Nenek Long mendonga dan berkata tanpa ekspresi, penjaga bi, harap tenang. Konflik antara dua murid Dewa adalah dendam pribadi antara generasi muda. Sebagai orang yang lebih tua, bagaimana kita bisa merendahkan diri kita hingga sejajar dengan mereka? Jika berita ini tersebar, kita akan diejek oleh dunia.